Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello guys, welcome back to my YouTube channel Bimbal Cendikia Di video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris Dengan tema, Tell me and tell us Tell me berarti katakan kepadaku Sedangkan tell us berarti katakan kepada kami Kita akan melihat contoh-contoh kalimat bahasa Inggris yang berawalan Tell me dan juga tell us Yang pertama adalah tell me why Tell me why ini berarti katakan kepadaku mengapa Nah biasanya di sini adalah kata-kata yang ingin mencari jawaban tentang alasan dari sesuatu Contohnya seperti ini Tell me why you are late Katakan kepadaku mengapa kamu terlambat Atau katakan kepadaku mengapa anda terlambat Ini mencari penjelasan mengapa dia terlambat seperti itu Tell me why you are lazy Katakan kepadaku mengapa anda malas Tell me why you are sad Katakan kepadaku mengapa anda bersedih Tell me why you are busy Katakan kepadaku mengapa anda sibuk Ini mencari alasan ya Pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan alasan Jadi berawalan dengan tell me why Berikutnya tell us why Tell us why ini berarti adalah katakan kepada kami mengapa Misalnya Tell us why you are jealous Katakan kepada kami mengapa anda cemburu Tell us why you are going Katakan kepada kami mengapa anda pergi Tell us why you are waiting Katakan kepada kami mengapa anda menunggu Nah disini adalah Katakan disini bisa berupa Apa ini? Yakni kata sifat atau adjective Dan bisa juga dengan kata kerja ya Ada going, ada waiting Seperti itu Berikutnya adalah tell me what Tell me what ini berarti katakan Kepadaku apa Nah jadi ingin mengatakan apa yang sedang dilakukan Nah dari orang tersebut Misalnya ini ya contohnya Tell me what you are painting Katakan kepadaku apa yang sedang kamu lukis Tell me what you are saying Katakan kepadaku apa yang sedang anda bicarakan Tell me what you are cooking Katakan kepadaku apa yang sedang kamu masak Tell me what you are drinking Katakan kepadaku apa yang sedang kamu minum Berikutnya tell us what Katakan kepada kami apa Katakan kepada kami apa yang sedang kamu ajarkan Katakan kepada ku apa yang sedang kamu beli Katakan kepada ku apa Maaf, ini katakan kepada kami ya Katakan kepada kami apa yang sedang anda jual Nah, tell us ini tadi adalah katakan kepada kami Sedangkan tell me di sini adalah katakan kepada ku Di sini jika ini mencari alasan misalnya gini Tell me why you are late Katakan kepada ku kenapa kamu terlambat Misalnya kita bisa mengatakan kenapa because Because, berawalan dari because Misalnya because I am busy Karena saya sibuk seperti itu Sedangkan di sini adalah Menanyakan adalah sesuatu yang sedang kita lakukan Misalnya di sini adalah tell me what you are drinking Katakan kepadaku apa yang sedang kamu minum Misalnya kita minum susu Jadi I am drinking a milk Seperti itu I am drinking a cup of coffee Saya sedang minum segelas kopi Atau secangkir kopi Berikutnya adalah tell me when Ini berarti katakan kepadaku kapan Nah ini when ini adalah kapan ya Tell me when you go to Medan Katakan kepadaku kapan kamu pergi ke Medan Tell me when you arrive Katakan kepadaku kapan kamu tiba Tell me when you took a bed Katakan kepadaku kapan kamu mandi Tell me when you have to go Katakan kepadaku kapan kamu harus pergi Nah di sini kapan ini menanyakan apa? Waktu ya Jadi menanyakan waktu misalnya di sini ya Tell me when you go to Medan Katakan kepadaku kapan kamu pergi ke Medan Misalnya apa? Next Sunday Minggu depan Misalnya Tomorrow Besok Nah seperti itu Nah jadi ini menjelaskan tentang waktunya kapan Tadi ini tell me ya Apa? Katakan kepadaku berikutnya Tell us when Tell us when ini berarti Katakan kepada kami kapan Nah misalnya Tell us when you are ready Katakan kepada kami kapan kamu siap Tell us when you want to begin Katakan kepada kami kapan kamu ingin mulai Tell us when you invite me Katakan kepada kami kapan kamu mengundangku Nah seperti itu Nah inilah dia pelajaran kita pada hari ini Tentang bahasa Inggris Dengan tema tell me dan tell us Kata tell me dan tell us ini bisa digunakan untuk menanyakan sesuatu ya teman-teman Tapi setelah itu kita harus tahu Ini katanya itu selanjutnya adalah Why? What? Atau when Cukup sekian pelajaran kita pada hari ini Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini